ini view kita pagi ini selamat menang ya selamat menang Halo YouTube masih bersama kita laki pini dolan laki pini doyanjala pengalengan menjadi salah satu destinasi yang baru lima tahun ini perkembangannya sangat besar dan sangat banyak tempat penginapan yang eksotis dan cakep salah satunya adalah Gayo River Dam kalau kita dari Jakarta ini kita nanti keluarnya di pintu tol gerbang Soreang gerbang tol Soreang ya ini di Bandung Bandung bagian Selatan nih kebukatan Bandung sini masuknya nah keluar tol Soreang ini kalau kita ada dua dua jalur nih mau dari pengalengan atau dari Ciwidei saran kami sih dari pengalengan dari sini jalannya lebar besar sini jalannya kecil tapi pemandangannya wapi rek ini kalau lihat di sini sih estimasinya hampir sama ya tapi kayaknya lebih deket dari sini sih selisihnya bisa 15 menit kayaknya nah ini dia lokasinya Gayo River Dam sekarang kita lihat aja gimana tempatnya ya Dayo River Dam atau River Camp ya ini parkirannya jadi kalau kita mau ke sini tuh parkirannya bayar permalem Rp50.000 nah ini pintu masuknya kita nggak bakal percaya nih kalau ini pintu masuk ke tempat ada hidden game Oke mari kita lihat nah jadi pintu masuknya itu ini ada musola ya musolanya kita lihat dulu nah musolanya bersih musolanya Oke terus di samping musola ada kamar mandi Oh tempat duduk tempat duduk nah ini ini tenda yang pertama kita jumpa ini tempat ngecam ya tempat ngecam ada 1 2 3 4 5 6 7 8 8 kayaknya yang masih bisa dipakai coba kita lihat tendanya seperti apa mau kemana Bu dingin banget guys ini salah satu pengunjung kita tamu kita ya sudah berapa malam disini sudah 2 malam oke Bagaimana menurut ibu tempat ini sangat recommended ya guys ramah di kantong dan udaranya sejuk apa Instagram label juga ya terus ya gitu deh pokoknya udah gitu aja kita lihat dulu di bagian depannya bagian depan enggak keren bisa nah ini nah ini dia untuk yang tenda bagian nipas di samping sungai ya jadi depannya juga banyak penginapan sih tuh ini Dayo River Dam namanya eh apa River River Camp ya River Camp dan di sana di sana River Dam sebelahnya masih satu pemilik sih Hai cuman beda pengelola mungkin nah ini di dalamnya coba lihat Oh belum dikasih tempat tidur ya tapi luasnya kurang lebih bisa buat berempat berlima bisa sih ada colokan juga itu jadi kita kalau nginap disini tuh dapat tempat tidur kayaknya Hai coba kita lihat di samping Hai nah ini kalau kata pengelola nya sih dapat tempat tidur jadi nanti disediakan tempat tidur juga sediain kasur dan segala macamnya enak ya depannya ya nih kayak gini ada orang enggak ada orang enggak ada ini ditebak ya ya jadi pas dia nah itu ini kita di malam biasa malam weekday jadi sedikit sunyi ya enggak gitu ramai Hai coba kita eksplor di sebelah sininya ini apa nih nggak ada ya Oh ini apa eh baju-baju untuk rafting helm baju dan segala macam untuk rafting kantornya lah office di bagian sini ada 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 apa tuh tempat duduk ayunan itu juga ada kamar mandi sebelah situ itu ada rumah nggak tahu rumah siap jadi akses masuk ke sini itu gelap ya dan jalannya itu gerutul-gerutul jadi harus benar-benar hati-hati nah ini kita sekarang menuju ke River Dom nya tadi kita udah lihat di River Camp Gaio River Camp sekarang kita lihat nah ini pintu masuknya gelap ya kayaknya boleh jadi masukan buat di perangin ini di atas sungai jembatan jadi nanti mau dibuat kayaknya dibuat cafe-cafe tapi belum jadi konsepnya kayak kayu-kayu wah ini bakalan lama sih collectingnya bagus nih keren nih sekarang kita coba dulu masuk ke area kamar ini banyak cucuran asik harusnya dibuat pipanya ya ya masih dahap dalam tahap pembangunan wajar oke nih kita hantar dulu beberapa tamu kita kita hantar di situ sama papa ini suasana tengahnya masih perlu dekor ya masih ada tangga nih oh om bukan bukan di situ eh mau kemana kuncinya oke pintu masuknya nah ini Assalamualaikum ini tempat oh ini tempat sepatunya nih kamar mandi kita letak barang dulu repot ya Nah oke ini kamar mandinya kamar mandi WC congkok instalasi apa nih Oh ini AC ya terus ini water heater ada air panasnya ya tempat ini bahannya apa namanya lupa apa namanya lantainya keramik terus ini ada kaca di sini tempat sampah ada televisi nah filmnya luar biasa sih ya ini kita besok pagi duduk di sini tempat sampah ada kursi sebelah sini ada televisi nah filmnya luar biasa sih ya ini kita besok pagi duduk di sini kita lihat suasana pagi kayak mana bahannya kaca Oh apa akrilik akrilik filmnya langsung ke Ravana jadi nanti bisa ditutup Gordon ya kali nggak bisa tutup ada AC kok dingin-dingin pakai AC ya terus di sini ada karpet juga tempat tidurnya lumayan gede sini seberapa kali berapa nih 180 kayaknya dapet apa aja coffee mix test oke nah ini oh ini peringatan ya bukan peringatan informasi lalat oke ini water heater aqua 2 ini apanya ini nggak ada tempat tidurnya boleh sih oh ini jadi dapat peralatan mandi sini satu set terus dapat handuk saweranda hari ini di sana oke oke oh di sini ada lemari mini ini ada tisu terus ini ada apa-apa ini sih itu aja ini tapi di sini ada sedikit lembab Oke, mantap Good morning Kita mau Duduk dulu di luar Sambil menikmati Teh hangat Ini view kita pagi ini View kita pagi Di luar biasa Langsung ada matahari Ini paginya Dingin, makanya enak Kalau buat Duduk Di sini, kena matahari Suasahan dari atas Ini beda penginapan lagi ya, sebelah sini Di atas masih asri Asri Itu kayaknya buat Mau buat penginapan lah Nah itu Masih kebun semua Di atas Itu kebun juga Kebun Menikmati pagi yang super sejuk Yang disertai dengan suara burung Dan juga aliran air Tepat di hadapan kita Memberikan vibes yang menurut kami betul-betul positif Apalagi kalian atau kita yang datang dari kota metropolitan Ini merupakan tempat eskip terbaik Dan jangan lupa kalian bawa kopi atau teh terbaik kalian ke tempat ini Pasti jadi luar biasa sih Sekarang kita lihat dulu Di sekitar kita dan beberapa kamar lainnya Suasana malam Di sana ada kolam lenang Terang ya Kita lihat di sana Nah Ini camnya apa Ada dua atas dan bawah Kurang terang ya Jadi depannya juga ada cam cam Jadi ini Coba kita lihat di siang hari Oke ini suasana Pagi ya Pagi Kita lihat sekeliling Jadi domnya itu ada 6 3 depan 3 belakang Ini kamarnya kayak gini Bisa buat Ber Satu dua Tiga empat Lima Lima Tapi boleh lebih Sampai lapan orang Ini ruangnya Oke ini ruangannya Ada ACnya ya Padahal disini dingin Tapi mungkin siang panas Nah ini tempat duduk Tempat duduk Terus Ada TV Water heater Dapat Satu dua tiga Empat lima enam tujuh Dapat tujuh Tujuh teh Dan Empat kopi Ini ada air minum juga Ini ada air minum juga Dapat empat Empat air Ada kaca Ada gantungan Ini Gantungan Terus Nah kamar mandinya ke bawah Eh kamar mandinya otomatis Nih ada water heater juga ya Dengan kloset duduk Wow Ini ada sabun Cuci tangan Nah ini Tampak look dari depannya Domnya Ada enam Satu dua tiga Belakang tiga Tapi belakang belum selesai sih Belum selesai semua Nah jadi ini Sungai ini Ini tempat terakhir Tempat terakhir buat rafting Jadi naik di atas Sekitar satu jaman Raftingnya Nanti Berantinya disini Disamping Pas disamping Penginapan ini Ini kebetulan lagi surut nih Makanya Banyak Daratan Harusnya Tuh Ada batas kan kelihatan Disitu ada batas 50 Udah setengah meter nih Surutnya Artinya setengah meter Di atas sini Airnya Oke Sekarang kita lihat ke belakang Ke belakang Ke belakang Ini untuk masuk ke ruangan belakang Nah ini naiknya dari sini Dome yang atas Cuman katanya belum selesai sih Targetnya bulan Ini kita kesini bulan Agustus akhir Targetnya September Udah kelar semua Nah ini belakangnya Belakangnya ini parkiran mobil Ini juga Oh ini Sama kayak yang depan tadi Ini yang untuk ramai-ramai Jadi totalnya itu ada 6 dom 6 untuk ramai-ramai Kamar Ini parkiran mobil Ini kayaknya cukup buat Berapa mobil 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 7 mobil bisa kayaknya Nah itu Nah itu lagi dikerja ini Nah ini keluar Yang tadi Keluar Apa namanya Keluar rafting Selesai raftingnya disini Ini pintu keluarnya Jadi kalau kita Nginap disini Kita bisa langsung naik Disini Untuk rafting Disini Untuk tarifnya itu Kalau gak salah Sekitar 150 ribu Udah all in 150 ribu Oke Area ini memang Area tempatnya rafting ya Jadi Jangan heran Kalau kita nginap disini Nanti bakal banyak ngeliat Setiap hari itu Orang lalu-lalang Naik rafting Dan itu Apalagi di hari Sabtu atau Minggu Pasti ramai sekali Tempat ini Cukup Strategis menurut kami Karena Kalau kita udah selesai Rafting tuh Nanti kan udah capek tuh Nah kita tinggal jalan kaki aja Ketak lokasinya Jadi gak gitu jauh Ke penginapannya Gimana menurut kalian Jangan lupa di like dan subscribe Agar kami makan semangat lagi Untuk membuat video-video kami selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax